Intro Welcome back to Komen Kita akan mengundang seorang wanita cantik yang sudah kesekian kalinya hadir kesini Dan hari demi hari setiap dia kesini makin cantik kan Cantik kan Ini dia Yashinta Amara Ini natural ini ya Makeupnya nude gitu jadi mengeluarkan kecantikannya gitu Kecantikan alami Oh amin ya Tapi Yashinta tidak dipungkiri kita hidup itu pasti butuh pertolongan orang lain ya kan Kalau sudah tolong menolong apalagi melakukan sesuatu bersama-sama akan terasa lebih indah gitu Rasanya ya kan Dalam melakukan hal tersebut Apalagi dengan hal kebaikan Makanya kita akan bahas tema indahnya kebersamaan Yang satu ini ya indahnya kebersamaan ketika berbagi kebaikan Yuk Menurut info pria di India ini adalah pemilik kasta yang tinggi Namun ia tergerak hatinya untuk membeli bahan makanan serta seribu butir telur Untuk nimpukin orang di jalan Enggak untuk warga India yang kurang mampu Nah untuk warga India yang kurang mampu Atau bisa dibilang berkasta rendah di negaranya Atau sudra ya bisa dibilang ya Yang bermaksud agar menggerakkan hati orang yang berkasta tinggi di India Agar tidak sungkan membantu para warga yang kurang mampu Gitu Karena orang yang kaya adalah orang yang berbagi Kau pernah membantu ini enggak? Sesama atau berbacarati? Pernah Pernah Biasa sih kita kaya di bulan-bulan Ramadan gitu ya Seringnya Lebih sering Terus banyak juga sih yang lebih di Apa ya? Expose Iya Tapi aku enggak Kalau enggak Ya bagus Mudah-mudahan Amin Aku juga enggak Aku tuh enggak pernah cerita-cerita Kalau misalnya abis sholat Jumat Nyemplungin 200-300 ribu tuh Enggak pernah cerita Ini Ini Oh gitu Maka cerita barusan Saya kan berinspirasi Wah Namanya Inspirasi Nah ini Coba kita lihat ya Ini kesukaan Dut-dut nih Kalau yang ini Apakah Secantik Nonaya Sinta Kita lihat Ada guru cantik Yang mau melakukan Sesuatu Wanita ini bernama Wanita ini bernama Belum kuis Jadi masih acara Yang lain ya Belum kuis Oh belum kuis Wah Malah gue lagi nungguin kuis nih Iya kan Asal North Charleston Siswa di sekolah tempatnya belajar Umumnya adalah Anak-anak yang berasal dari keluarga Yang kurang mampu Sebagian besar anak-anak Tidak memiliki sepeda di rumahnya Tetapi mereka memiliki Alasan inilah yang membuat Hati belum kuis Menelepon Bapak Jokowi Untuk minta sepeda Bukan Bukan Ini bukan Beda Pak Beda negara Alasan inilah yang membuat Hati belum kuis tergerak Dan tersentuh Untuk menggalang dana Dan mengumpulkan uang Yang akan dipakai Membeli sepeda Untuk semua siswanya Dan belum kuis Menggalang dana Dan berhasil mengumpulkan uang Sedikitnya Sedikitnya 1,1 miliar rupiah Wah Wah Luar biasa Akhirnya dia bikin Apa Anak-anaknya semua naik sepeda Dan juga memperbaiki Sarana dan perasaan 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 sekolah Sekolah lain Kamu kalau misalnya Ada CRT gitu kan Sekarang soalnya banyak kan Yang memanfaatkan Momen Misalnya ada bencana Tiba-tiba ada rekening apa Ternyata Palsu Kamu Pilih-pilih enggak Untuk Menyalurkan Bantuan Kalau kita sih Enggak ya Yang penting kan niatnya Kita niat membantu Kalau misalkan Nantinya Tersalurkan atau enggak Itu kan masalah dia Masalah yang Penipunya itu Dia benar menyalurkan Atau memang dananya Dipakai sama dia sendiri Memang banyak sih Kejadiannya seperti itu Tapi ikhlas aja Yang penting keikhlasan Berarti Nyampe duitnya apa enggak Berhasil nolong orang apa enggak Yang penting kalau udah ngasih lo ya Ikhlas aja Lanjut Berikutnya Sebagai orang yang berada Di pelukanmu kan Berada Di pelukanmu Melajarkanku Melajarkanku Apa artinya Kenyamanmu Kita sebagai orang yang berada Ya maksudnya berlebih gitu ya Harusnya malu Ketika lihat video ini Berikutnya Ada seorang pengemis yang mau membantu pengemis lain Kita lihat Lihat ya Ini social experience sebenarnya Experiment Eksperimen Eksperimen Yang dibikin oleh program TV Namanya OKTV Tuh dibawah tuh Yang memperlihatkan cuaca disana yang sangat dingin Namun ada sosok pengemis yang butuh kehangatan gitu Maka datanglah Mas Zardo memeluk pengemis itu Wow Tapi enggak ada yang mau nolong tuh Padahal cuma pada tajir tuh Justru Yang nolong adalah pengemis lain nih Lihat Oh enggak ada yang itu bukannya doang pengemis Bukan itu Saya kira itu tadi baru saya lewat sih Nah ini dia nih Nah ini pengemis lain nih Bro 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 Digin bro Eh bertahan bertahan Itu kan orang bisa meninggal itu hipotermia itu Pasti Wah luar biasa Tuh Tapi taunya ini pengemis dari mana nih Yang mana ini Ya Ya Dia nanya pak Si yang kedinginan nanya kamu pengemis bukan Wah Luar biasa loh tapi Endingnya si pengemis itu Akhirnya dikasih tau kalo Gua bukan pengemis tapi makasih lu udah mau berbagi Ini ada rezeki buat lu gitu Dikasih takjil Gitu Gitu Luar biasa kan Luar biasa kan Luar pertama kali kalian lihat kan kamu Iya Dokomen Itu dia Berikutnya ada anak kecil yang udah punya niat yang sangat mulia Kita lihat Ini anak Cinta Kita lihat ini ada gadis berumur 6 tahun bernama Armani Cruz Punya cara yang mulia untuk memperingati Padahal ga terlalu Cruz nya lumayan berisi ya badannya Bukan Ini Cruz Namanya Cruz Jadi untuk memperingati ulang tahunnya Ya Dia daripada pesta ulang tahun heboh-heboh gitu ya Armani memilih menggunakan uang pesta tersebut untuk membantu Tunawisma di sekitar tempat tinggalnya Wow Dia ingin membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan di luar sana Luar biasa nih Semua makanan yang dibeli Roti, susu, biskuit, semen, ikan, daging Gak ada semen pak Gak ada semen Pokoknya semuanya air mineral Dibagikan untuk para Tunawisma di kawasan East Garfield Park Chicago Ya Selain makanan Armani juga membagikan sikat gigi, pasta gigi, minyak wangi, pembersih tangan, dan sabun Luar biasa Luar biasa Itu Jadi kan kita kalau ulang tahun gak boros Nona ulang tahun eh Nomornya berapa maaf Nona 22 Oktober ini Ulang tahun Benar lagi ulang tahun Iya Ternyata bintangnya Libra 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 itu misalnya labil kan Labil Kalau suruh milih makanan gitu butuh yang sabar-sabar Seperti Virgo Scorpio Oh gitu Aries Pacarnya apa? Scorpio Pacarnya Scorpio Ini cocok Udah jadian pak Apa? Hah? Emang? Aku Scorpio Udah kamu jangan ngomong-ngomong Oh kita ngomong-ngomong Iya Tapi supaya gak berita Mending kamu ikutan kompetisi lagu Romadon The Comic Tinggal buat lagu bertembakan Romadon Liriknya diubah ya Lirik lagunya siapa? Yang diubah Lirik lagunya Rizky Febian yang kesempurnaan cinta atau cukup tahu Dengan lirik tersebut Kamu harus membuat video yang kamu upload ke Instagram kamu Durasinya maksimal 1 menit Kenapa? Peraturan Instagram Nah Jangan lupa tag juga ke at the comment at underscore Dengan hashtag the comment lagu Romadon Kenapa? Karena supaya mudah dicari Karena akan ada hadiah total Eh orang orang udah beritahu ke elas 10 juta rupiah Ya ya Oke The comment Gomong ke dia, liat ke dia langsung Ya kalau kita memang kalau kita memang kalau-kalau kita memang berjodoh pasti nanti di suatu saat dipertemukan ini kan awal dari semuanya like yang paling sedikit yang paling sedikit yang kedua siapa Bimo deh oke yakin kalau aku sama Bimo-Bimo sih gue yakin bisa saingan mahal 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 kunatila kunatila Terima kasih.